Ini banyak orang tidak mau berdoa ketika ditanya, kenapa kau tak mau berdoa? Doa yang lama aja belum diterima Pak Ustaz Aku tidak tahu doa aku itu dikabulkan Allah atau tidak, kata Umar bin Khattab Aku tidak tahu doa aku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak Tapi aku terus berdoa, kenapa? Karena doa adalah ibadah Tapi pada prinsipnya semua doa itu dikabulkan Allah Doa itu tiga Yang pertama dikabulkan Allah kes seperti yang diminta Misalnya saya doa minta teh manis Misal, misal Misal saya doa minta teh manis, tiba-tiba datang teh manis Itu berarti doa itu kes, kan? Atau jenis yang kedua Doa minta teh manis, tiba-tiba dibuka air putih Berarti menurut Allah Kalau kau banyak minum teh manis, Abdul Sohman tak bagus Nanti kau kena diabetes meletus Ustaz itu kalau ceramah lehernya panas Leher yang panas kalau disiram air gula, pita suara itu rusak Nanti kalau sudah tua bercakap tak bersuara lagi Apa kabar? Makanya bagus minum air putih atau teh manis? Itu semua dikasih air putih Jadi Ustaz ngomong teh manis tadi sekedar contoh saja Kita kalau mau kasih contoh itu yang dekat-dekat saja Yang cerita mobil, nanti yang tak punya mobil sakit hati Yang cerita pesawat, nanti orang yang tak naik pesawat sakit hati Jangan bicara yang jauh-jauh Bicara yang dekat-dekat saja Ada pula doa itu adalah menolak bala Sebetulnya bukan tidak dikabulkan Allah Dikabulkan Allah Ta'ala Hanya saja tidak seperti yang diminta Tapi dijauhkan seperti itu bala Yang mestinya hari itu dia sudah Misalnya ada orang minta kambing Ya Allah berikanlah aku seekor kambing Karena aku mau mengakikahkan anakku Enggak ada tu Puan Ustaz Saya dikabulkan doa saya Saya minta kambing, buktinya saya tak dapat kambing Sebetulnya Allah sudah jauhkan dia dari musibah sebesar kambing Pagi itu sebetulnya waktu dia naik sepeda motor Sudah menabrak kambing Tak jadi dia menabrak kambing gara-gara doanya Oleh sebab itu doa kita tiga kemungkinan Yang pertama langsung dapat seperti yang kita minta Yang kedua ditunda Allah Sampai waktunya sesuai menurut ilmu Allah Yang ketiga dijauhkan dari bala senilai yang kita minta Bisa dipahami? Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa Ustaz Salam sebelum ke Lampung ini berdoa Setiap negeri yang mau saya datang itu saya berdoa Supaya selamat pergi, selamat pulang, selamat hidup, selamat mati Makanya kita selalu diminta doa selamat Allahumma inna nas'aluka selamatan Fitnit Tapi sebagus-bagus doa itu kalau didagului sholat sunat dua rakaan Nah ini yang paling bagus Sebelum doa itu sholat sunat dulu dua rakaan Sholatnya apa Pak Ustaz? Ya terserah Kalau kebetulan pagi sholat duha Kalau kebetulan mau tidur malam sholat uitir Tidak pagi tidak malam Sholat sunat mutlak Kalau terikat dengan sesuatu Sholat sunat masuk masjid Sholat sunat tahiyat al-masjid Sholat sunat malam Sholat sunat tahajud Sholat sunat tidak terikat dengan apapun Sholat sunat mutlak namanya Usollinya Usolli sunatan Usolli saya sholat sunat dua rakaan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada hajat tertentu Usolli sunat al-hajat Rakaat taini Lillahi ta'ala Setelah itu Sama seperti sholat tahiyat al-masjid Habis selesai itu Bahirullah pun doa kepada Allah Mintalah kepada Allah Yang kedua Doa itu diawali dengan sholawat Kepada Nabi Doa kita tergantung-gantung Antara langit dan bumi Tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak dengan sholawat Ah saya tak percaya Ustaz somat Itu buktinya waktu sholat subuh Sholat subuh itu tak ada sholawatnya Ada Allahumma ahlina fiman hadayin Wa'afina fiman afayin Wa tawallana fiman tawallayin Wabarik lana fiman atayin Waqina birrahmatika shurra maqadayin Fa'innaka taqadhi wa la'iqudu alayin Wa'innahu la'idhul ma'walayin Wa la'i'izzu ma'an na'adayin Tabaratta Rabbana wa ta'alayin Falakalhamdu ala maqadayin Nastauffiruka wa natubu ilayin Nastauffiruka wa natubu ilayin Wa sallallahu ala sayyidina wa'amadin Nabi lumi wa'alarihi wa sahbihi wa baraka wa salam Masjid doa subuhnya pakai kunut Yang pakai kunut bagus Yang tidak pakai kunut pun bagus Yang tidak bagus yang tidak sholat subuh Tidak usah dipermasalahkan Saya tadi sekadar nanya Supaya contoh yang saya kasih itu connect Sholat sunat dulu bagus Diawali dengan Salawat Berwudu Mestinya berwudu dulu baru sholat sunat Mana tahu habis sholat sunat Wudu nya batal Lalu kemudian dia tajri dulu wudu Memperbaharui wudu Wudu ini bagus Oleh sebab itu maka dia berwudu dulu Bersih Tapi ini bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Berwudu ketika berdoa Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Tapi sun Sunat Mana tahu ada orang ketika diminta Saya misalnya sedang duduk-duduk Datang di amat Ustaz Somat Tolonglah bacakan air ini Ustaz Anak saya sakit Pak Ustaz Nah semuanya saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Marika midin Iyakan Abudu Iyakan Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 sembuhkanlah anak kami ya Allah panjangkan umurnya Allah sahih jasadah usaihkan badannya ya Allah apakah mesti berwuduk dulu saya kalau berwuduk bagus andai tidak berwuduk pun tidak tidak menyebabkan jadi batal karena dia bukan sholat ini yang ketiga, sholat sunat dulu bagus, dengan sholat memang disyaratkan berwuduk, akhbal yang keempat, menghadap kiblat saya jadi imam sholat selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi miring saya ke kanan mohon maaf pak kifal saya, tangan, kuas miring saya ke kanan kenapa imam itu kalau selesai sholat dia miring ke kanan karena makmum di belakang minta barakah sebelah kanan ya Rasulullah kasihlah kami barakah sebelah kanan maka nabi miring ke kanan tapi ada juga imam yang selesai sholat menghadap ke jamaah imam masjid ad-du'a miring ke kanan atau menghadap ke jamaah nampaknya sudah lama tak sholat berjamaah yang miring ke kanan baik yang menghadap ke jamaah bagus yang menghadap ke kiblat tidak balik-balik ke belakang juga tidak apa-apa karena sholatnya sudah selesai jangan kelahi gara-gara itu nabi menghadap ke belakang nabi menghadap ke jamaah kenapa nabi menghadap ke jamaah nabi mau inspeksi memeriksa satu-satu asyahidun fulan asyahidun fulan asyahidun fulan mana si fulan mana si fulan kenapa tidak datang sholat berjamaah kata nabi sekarang kalau ditanya begitu mana si fulan protokol kesehatan Pak Ustaz mana si fulan nah jadi kita tetap sholat berjamaah ke masjid dengan ikut protokol kesehatan pakai masker jaga jarak cuci tangan hand sanitizer dan lain sebagainya jadi jangan ini jadi alasan kenapa tidak ke masjid kopi Pak Ustaz padahal sebelum kopi datang memang tidak ke masjid juga nah Alhamdulillah masjid di lampung tetap ramai tapi tetap kita jaga jarak tetap yang di atas ini nampaknya ada dispensasi nah oleh sebab itu ini yang keempat bahwa menghadap kiblat karena kiblat itu karena kiblat itu fawalli wajah kasyataran masjidil aram hadapkanlah arah wajahmu ke masjidil aram bukan Allah di dalam ka'bah itu na'uzbillah Allah tak sama dengan makhluk kenapa kalau salat itu menghadap ke arah kiblat karena kiblat itu kiblat itu doa karena kiblat arah ka'bah itu adalah kiblat itu doa kiblatnya doa ke sana maka kita berdoa ke sana tapi nanti kalau ada ustaz yang berdoa selesai acara berikut ini mari kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram ustaz ustaznya menghadap ke jamaah bukan rukun bukan syarat bukan wajib kan gak mungkin nanti saya baca doa jamaah sekalian tapi kalau dia menghadap kiblat baik juga baik afdal tapi anda dia menghadap jamaah bukan rukun bukan syarat bukan wajib kita berbicara tentang afdal-afdal berdoa yang kelima kalau kita berdoa sendiri di aminkan oleh orang lain maka yang berdoa di aminkan itu lebih afdal doa kalian berdoa dikabulkan Allah padahal yang berdoa satu orang yang berdoa itu Nabi Musa alaihissalam tapi yang mengaminkan Nabi Harud Rabbis rahli sadri lapangkan dadaku mudahkan urusanku ilangkan sesuatu yang mengganggu lidahku supaya aku bicara orang lain faham saya sudah bicara 27 menit dimulai jam 4 sekarang jam 4 27 menit faham tak jam 4 selama saya bicara 27 menit Nabi Harud Nabi Harud yang lain diam yang lain diam aja terserah kau lah mau kabul mau tidak jadi kita menyebutkan amin amin artinya kabulkan lah ya Allah itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian setengahnya doa Bismillahirrahmanirrahim pujian nah masuk ayat yang kelima setengahnya pujian setengahnya doa kepada kau kami menyembah kepada kau kami minta minta apa tunjukkan kami jalan yang lurus jalan yang mana jalan yang pernah kau berikan kepada 4 orang tapi bukan jalan yang kau berikan kepada 2 orang Masya Allah saya sangka tadi karena pakai masker tidak bersuara lagi ternyata masih bersuara amin arti amin istajib ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah makanya kalau ada orang berdoa itu kita katakan amin yang ke enam dianjurkan sebelum berdoa itu puji-pujian memuji dulu ya Rabbana laka alhamdu kama yang baghli jalali wajikal kadimi wa azim sultanik ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhyimin ya Aziz ya Jabbar ya Muzakabbir ya Khaliq ya Ba'iri ya Musawbir ya Raffar ya Qahar ya Wahab ya Razak ya Fatah ya Halim ya Zaljalal ya Ikram ya Fa'alul Limayur ya Manqadah Amran innama ya Kudus ya Malik ya Malik ya Maliki itu semua adalah puji-pujian wa Dillahil Asma'ul Husna Allah punya nama yang baik-baik fad'uhu biha berdoa lah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam di ujung-ujung-ujung ya Ahad ya Somad ada nama nama Allah Kudus Allah wa Ahad Allah Somad itu mesti saya sebutkan tak mungkin tak saya sebutkan ya lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah makanya kadang Pak Kiai berdoa itu lama sekali menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah karena pujian itu bukan punya kita jangan mahu dipuji-puji gila pujian ijabul mar'i binaksihi unwan du'afi atlihi orang yang suka dipuji-puji itu menunjukkan akalnya lemah kalau ada orang suka dipuji-puji itu akalnya lemah sejak Bapak Qadis menjadi Qadis desa ini menjadi desa apa nanya muji-puji oleh sebab itu jangan mahu gila dipuji-puji cukup yang memuji itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi Muhammad s.a.w. itu tak pernah memuji dirinya Nabi menyiapkan pasir kata Nabi siapa yang memuji-muji kamu melebihi melampaui batas fa'ufuwa ala wujuhi miturab lemparkan pasir itu ke wajahnya kalau ada orang yang suka memuji-muji siapkan pasir begitu dia yang muji kenapa karena itu berarti salah satu jebakan-jebakan setan oleh sebab itu jangan gila pujian makanya di dalam fatihah itu kita pujiannya hanya milik Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang kita puji itu Allah maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad lalu kemudian memuji Allah memuji Nabi memuji malaikat-malaikat memuji orang-orang soleh itu kemudian barulah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang ke enam yang ketujuh yang ketujuh adalah bahwa kita berdoa itu berdoa berdoa kamu kepada Allah itu tabarru tabarru artinya rendah diri rendah hati merendah makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis apalagi doa malam etikab 10 Ramadan berdoa ya Allah oh kenapa menangis banyak diraya belum beli dua kemungkinan ada orang sakit atau pejabat lewat kalau ambulan lewat dulu ada orang sakit atau pejabat lewat sekarang tambah satu lagi ustad lewat ustad sekarang lewat pakai ambulan juga bukan pakai ambulan pakai seri ini nah yang ketujuh ini adalah bagaimana kita berdoa itu merendahkan diri ya Allah aku ambamu yang banyak dosa ya Allah mataku berdosa telingaku berdosa otakku berdosa hatiku ini angkuh aku tak layak masuk surga ya Allah tapi aku juga tak kuat masuk neraka ya Allah dosaku sebanyak pasir di pantai sebanyak bui di tengah lautan ya Allah aku yakin dan percaya engkau pengampun dosa-dosa pengampun dosa-dosa pengampunkanlah dosaku ya Allah Allahumma anta rabbi la ilaha ilaha amta akhlaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika aku ni hambamu ya Allah ala ahdika aku ni berada dalam perjanjian denganmu ya Allah wa wa'adika masatatu aku datang membawa ni'mat ni'mat mata ni'mat telinga ni'mat sehat ni'mat suara ni'mat badan ni'mat otak ni'mat jantung ni'mat hati ni'mat huah pinggang ni'mat paru-paru wa'adu birambi aku datang membawa ni'matmu tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak pakfir li ampunkan akhli Allah fa'innahu lai akhfiru tu'nuh fa'illa ankha tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini hanya engkau ya Allah begitu kalau doa minta ampun ingin preman berutabat ya Allah aku minta ampun dan serahlah aku mau kau ampunkan ampunkan tidak pun gak apa-apa gimana orang berdosa tapi tak merasa dirinya berdosa tak mengaku berdosa tak beku kata Nabi menangislah kamu kalau kamu belum sanggup menangis buat dirimu seakan akan menangis oleh sebab itu maka buat diri kita ini merasa rendah merasa hina merasa tak ada apa-apa merasa kita akan mati merasa kita akan masuk kuliah lahat dijepit oleh tanah merasa amal kita tak bisa menolong kita oleh sebab itu maka ketika kita sedang merasa diri kita rendah mantawada alillah siapa yang merendahkan dirinya karena Allah maka Allah akan mengangkat derajat dia insyaAllah ini semua jamaah yang merendahkan diri di bawah ini akan diangkat Allah derajatnya yang di atas ini sudah diangkat anak-anak muda ini soleh-soleh semua insyaAllah ibu-ibu ini soleha-soleha semua insyaAllah nah jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam merendahkan perempuan agama Islam melecehkan perempuan agama Islam diskriminatif terhadap perempuan datanglah kalian ke Lampung biar kalian lihat perempuan dinaikkan derajatnya tempatnya tinggi entah naik derajat entah lambat datang Allah ma'ala tapi insyaAllah baik-baik karena ibu yang soleha-soleha inilah maka anak-anaknya soleh-soleh semua betul? lalu kemudian yang ke-8 berdoa kepada Allah itu jangan suaramu melengking terlampau tinggi jangan pula sampai tak kedengaran carilah antara itu jangan melengking terlampau tinggi jangan pula sampai tak ada suara sama sekali cari yang pertengahan berdoa pertengahan ini kadang ada orang berdoa sampai tak kedengaran sama sekali apa yang kau minta tadi? antara aku dengan Tuhan sebetulnya kalau kita tidak bersuara Allah tahu tidak? tahu aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri daripada urat nadimu sendiri kami lebih dekat kata Allah jadi sesungguhnya kalau kita berdoa kita buat bersuara itu sesungguhnya bukan untuk Allah tapi untuk meyakinkan diri kita ya Allah ini aku ternak puyuh di kandangnya ada seribu ekor tolong jangan sampai nanti karena darah suara pesawat puyuh-puyuh ini stres tidak bertelur meyakinkan diri kita dan kalau didengar orang di sebelah kita di aminkannya dan malaikat-malaikat ingin mengaminkan doa kita itu sebenarnya tapi kemudian jangan kita berdoa terlampau melengking seperti orang marah-marah sekarang banyak orang doa seperti marah Allah 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 camat wahai bapak camat kami mau buat acara 17 Agustus tolonglah satu tiang untuk panjat pinang tentu keluar bantuan dari camat coba kalau minta satu tiang listrik panggil pak camat satu pb bawa nih ke rumah sakit jiwa gila ini oleh sebab itu maka kita ini merayu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa dengan cara yang bisa yang kita mampu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kesembilan kalau berdoa itu tangannya naik ke atas Nabi SAW naik ke atas mimbar sahabat di bawah sahabat yang di bawah itu melihat apa kata sahabat kami melihat putih ketiak Nabi jadi Nabi itu jubahnya lengannya besar jubah orang-orang di Mesir jubah lengan besar jadi Nabi itu ngangkat tangan gini sampai nampak putih ketiak Nabi apa pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan ke atas pelajarannya kedua bahwa Nabi itu sangat putih seking putihnya ketiaknya pun putih kita memang tahu lihat Nabi tapi hadis Nabi itu menceritakan bagaimana putihnya kulit Nabi SAW sekarang anak gadis iklannya ketiak hitam lalu kemudian apa maknanya Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga yang dikabulkan berdoanya tapi tetap mengangkat tangan ke atas ini sekarang ada pula orang berdoa tangannya di atas meja itu apa maknanya ada orang berdoa tangannya di atas lutut maksudnya terserah ya Allah mau kasih kasih tidak pun apa-apalah mintalah kalau kamu berdoa itu bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bermanfaat untuk makanya kadang kalau kita tengok para habaib waktu malam sallallahu alaihi wa sallam marhaban habib umar bin hafiz maik tangannya ke atas tuan-tuan syikh maik tangannya ke atas oh kalau begitu Allah itu di atas Allah suci dari enam arah tidak di depan tidak di belakang tidak di kanan tidak di kiri tidak di atas tidak di bawah karena Allah suci dari tempat Allah sudah ada sebelum tempat itu ada maka ketika dia menciptakan tempat dia tidak mengambil tempat karena kalau dia menciptakan tempat lalu dia mengambil tempat berarti dia berubah sebelum ada tempat dengan setelah ada tempat kalau dia berubah berarti dia keluar dari sifat al-qadimnya Allah itu lawan dari sifat al-qadim wujud Allah sudah ada sebelum tempat itu ada maka kalau dia mengambil tempat setelah tempat ada berarti dia berubah sebelum tempat itu ada berarti dia berpindah kalau berpindah bukan Allah mesti dimatangkan sifat dua puluhnya lagi wujud maka dia mengangkat tangan cara mengangkat tangan ketika berdoa yang pertama telapak tangannya menghadap ke langit yang kedua telapak tangannya menghadap ke wajah yang ketiga telapak tangannya menghadap ke tanah kapan itu? waktu doa tolak bala jauhkanlah jauhkanlah lampung dari malapetaka bencana riba zina narkoba LGBT perbuatan keji dan menghadap khusus wabah covid-19 jauhkanlah lampung dari wabah covid-19, covid-20, covid-21 dan covid seterusnya pertama telapak tangan ke atas kedua telapak tangan ke wajah ketiga telapak tangan ke tanah atau ke depan ketiga doa tolak bala yang keempat ketika selesai doa Nabi tidak pernah menolongkan tangannya sebelum mengusap wajahnya mengusap telapak tangannya ke wajah subhanallah Alhamdulillah 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 berdoa diturunkan Allah rahmat ke wajah tapi katanya hadis mengusap wajah itu hadisnya doa Pak Ustaz memang betul hadisnya doa tapi kerana jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadis Sun Hasan begitu kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya bulugul maram min adilatil ahkam bulugul maram min adilatil ahkam disyarah oleh Imam As-San'ani dalam sublus salam syarah bulugul maram oleh sebab itu selesai salat mengangkat tangan mengusap ke wajah yang tidak mengusap ke wajah tidak apa-apa jangan salahkan mengangkat tangan mengusap wajah betul mengangkat tangan tidak mengusap wajah tidak apa-apa tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba mengusap wajah ini tidak apa-apa juga mana tahu dia sedang ada apa taik mata sekarang nah ini yang ke delapan berikutnya yang kesembilan yang kesembilan saat kita berdoa itu adalah bahwa kita penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Udu'allah wa antum muqinuna bil ijabah berdoa lah kamu kepada Allah wa antum muqinun bahwa kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kamu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz somat ya saya sudah berdoa kenapa tak dikabulkan Allah Pak Ustaz apa doamu saya ingin punya anak Pak Ustaz berapa umur mudah udah 40 tahun belum juga punya anak Pak Ustaz kenapa belum nikah jadi doa ini ada juga syaratnya tak mungkin tak mungkin turun anaknya langsung dari planet Mars kan emangnya Mr. Bin oleh sebab itu ada sebabnya itu makanya ada hukum sebab akibat begitu juga kadang jawaan ini komplain sama Ustaz kenapa doa saya gak dikabulkan Pak Ustaz masa saya sudah menikah sekian tahun gak ada anak itu tetangga saya baru nikah Januari April lahir itu bukan doa terkabul kecelakaan mandi di kolam renang oleh sebab itu ada juga sebab muakibatnya Ustaz somat ini doa saya kenapa belum dikabulkan juga semuanya komplain ke saya doanya tak dikabulkan marahnya ke saya Nabi Musa alaih salam berdoa 40 tahun baru dikabulkan Allah jangan komplain sama saya doa kamu tak dikabulkan Allah Nabi Musa halilullah kekasih Allah 40 tahun berdoa baru dikabulkan Allah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kekasih Allah halilullah Nabi Musa kekasih Allah berapa lama dia berdoa Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun doanya Nabi Ibrahim minta anak soleh 86 tahun baru lahir Ismail 99 tahun baru lahir Nabi Ishaq Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah arah Qiblat dulu arah Qiblat itu ke Baitul Maqdis 18 bulan 17 bulan 17 bulan 18 bulan baru turun ayat Fawalli wajah kasyataral masjidil Arab Nabi Musa 40 tahun Nabi Ibrahim 86 tahun Nabi Muhammad 17 bulan kau berdoa kapan? baru 2 hari lalu Bausat memangnya kau siapa? berdoa jadi kita ini belum ada apa-apanya oleh selalu itu tetaplah terus berdoa kepada Allah sama macam anak minta pisau mama 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 minta pisau minta pisau minta pisau ibu kasih apa enggak bu? kenapa tidak kasih? anak umur 5 tahun dikasih pisau habis gorden-gorden dipotongnya untung tak apa-apa itu dipotongnya kau belum dapat layak belum cukup umur kau dapat itu ini banyak ini adik-adik ini minta mobil baru kau satu SMA Ya Allah kasih aku mobil kalau kau dikasih mobil tak apa-apa kerjaku habis nanti yang listrik itu kau panjat oleh sebab itu belum ada ilmu yang lebih mengerti tentang kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir yang kesepuluh yang kesembilan yakinlah bahawa Allah kabulkan yang kesepuluh kita mesti masuk salah satu dari yang tiga ini ini yang kesepuluh pertama mendoakan kedua didoakan ketiga minta doa kita mesti masuk diantara yang tiga pertama mendoakan kedua didoakan ketiga minta doa maka saya minta doa sama jamaah boleh? karena saya mengatakan tidak boleh keluar dari tiga mendoakan orang lain didoakan oleh orang lain minta doa kepada orang lain maka saya minta doa kepada seluruh jamaah masjid ad-doa karena seumur hidup saya baru inilah ada masjid namanya masjid ad-doa ada masjid al-ikhlas ada masjid at-taqwa masjid ad-doa tidak banyak saya ceramah baru ada di lampu masjid ad-doa nanti kalau ada yang nanya apa judul ceramah usap sama tadi ad-doa dimana? di masjid ad-doa berapa isinya? sepuluh berapa lama dia ceramah? enam puluh menit apa yang disampaikan? sepuluh ada berdoa apa aja yang sepuluh itu? aku tak ingat mudah tinggal tonton aja di channel Ustaz Abdul Suwaman official subscribe like and share mendoakan didoakan minta doa makanya kalau ada kiai ada ulama minta doa mau pergi kuliah ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya minta doa sama ibu minta doa sama ayah minta doa sama adik minta doa Abdul Suwaman pun minta doa doanya tak banyak matikan Ya Allah matikan Abdul Suwaman dalam husnul khatimah jangan sekarang kita masih ada jadwal sampai hari Ahad di Lampung hari Jumat hari Sabtu hari Ahad tiga hari saya di Lampung untuk memastikan bahwa orang Lampung baik-baik orang Lampung tidak seperti yang diberitakan media-media itu hoax itu bohong jangan karena hujan sehari hilang kemarau setahun jangan karena oknum satu orang lalu kemudian kebaikan orang selama ini beberapa kali saya pulak balik ke Lampung aman-aman baik-baik semua oleh sebab itu maka kita mesti memperbaiki memperbaiki media ini kadang tapi media ini tak juga bisa disalahkan ya maaf kenal Ustaz Abdul Suwaman kan karena media juga kan media ini kita doakan mudah-mudahan yang nulis-nulis media sehat-sehat otaknya saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka hidup kita ini semuanya adalah tergantung Allah kalau Allah marah sudah lama kita ini mati semuanya habis mati kita semua kenapa kita masih hidup hari ini kita masih hidup karena Allah ingin kita berdoa Allah tidak akan menurunkan azab ke Lampung selama ada Nabi Muhammad di Lampung ada Nabi Muhammad di Lampung? ada Nabi Muhammad di Lampung? mana ada? kita belajar waktu istri Nabi Muhammad dari Makkah tak ada Nabi Muhammad dari Lampung tapi ada orang Lampung yang cinta kepada Nabi Muhammad dengan banyak bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad sambil mengayun anak bersalawat sambil masak sarapan pagi bersalawat sambil buat minuman suami bersalawat sambil pergi ke tempat kerja bersalawat yang tak boleh bersalawat di dalam WC tempat najis tak boleh Allah tidak akan menurunkan azab selama kamu masih mau bersalawat Istighfar Istighfar itu doa karena arti istighfar adalah Ya Allah ampunkan aku astaghfirullah Rabb al-baraya astaghfirullah minal khataya saya pendek pendek istighfar astaghfirullah al-azim lebih panjang astaghfirullah al-azim Maka banyak-banyak salawat dan banyak-banyak istighfar dan puncaknya adalah mati dalam kaliman Tauhid lah